Hai Sob, Fahri disini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, warna biru untuk payung, kain, pakaian gitu mungkin biasa ya. Tapi kalau warna biru itu ada pada anggrek, terutama bunga anggrek, itu akan menjadi sangat menarik untuk dibahas ya. Kalau Sobat setia dengan Fahri Orkid, Fahri pernah bahas tentang anggrek biru. Sekarang Fahri punya yang asli nih, anggrek biru. Fahri punya, di video sebelumnya Fahri tidak menunjukkan anggrek berwarna biru secara real, tapi kali ini Fahri akan tunjukkan, ini dia, biru ya, kayak payung ya. Ada yang biru dan ada yang berwarna hijau muda, seperti ini, cukup. Menarik dan mencuri perhatian. Apakah anggrek ini asli berwarna biru dan apakah ini buatan? Apabila buatan, bagaimana cara membuatnya dan apakah bunga berikutnya akan berwarna seperti ini? Fahri akan bahas lebih jauh tentang anggrek dengan warna yang tidak lazim ini. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sebaik sekalian, anggrek berwarna tidak lazim, terutama biru, itu sangat menarik perhatian dan banyak mengundang penasaran. Terbukti ketika Fahri kemarin upload sebagai Reels di Instagram, memang Fahri belum dijelaskan di situ, sengaja untuk memancing rasa penasaran dan mendapat banyak viewers, banyak sekali komen dan juga like, itu membuktikan bahwa anggrek berwarna tidak lazim, terutama warna biru, itu menarik perhatian sebaik sekalian. Ada yang mengatakan anggrek ini adalah replika atau plastik atau buatan, ada yang mengatakan ini asli, ada yang mengatakan ini suntikan, ada yang mengatakan jenis baru dan sebagainya. Oke, kita akan bahas tentang anggrek berwarna biru ini. Mungkin Sobat, perhatiannya teralik dengan warna ungu pada klaster ini ya. Ini hanya untuk membantu menempelkan penopang atau kawat, biasa untuk anggrek bulan, biasanya dibantu dengan solasi atau plaster untuk membantu merekatkan kawat penopang ini, karena kalau tanpa penopang, tangkainya akan terbang. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan warna biru. Baik, ini anggrek asli Sobat sekalian, ini tanaman asli, sepat bisa lihat, ini daunnya, ini akarnya, medianya, potnya, kemudian ini tangkai bunganya, dan ini bunganya. Bunganya asli, ini ada yang sobek sedikit ya. Terus ini ada penop yang belum mekar, ini ada yang gagal mekar, ini asli, ini juga yang satu juga asli. Ini vari lepas, jadi kelihatan akarnya asli, tanamannya asli, daunnya, kemudian tangkai bunganya juga asli, bunganya pun asli, ada yang proses sedang mekar, ada yang belum mekar, dan ada yang sudah mekar sempurna. Baik, bagaimana bisa memiliki warna seperti ini, Sobat sekalian? Apakah ini permanen, dan apakah memang ada hasil silangan dengan warna seperti ini? Kira-kira bagaimana? Jadi, Sobat sekalian, ini adalah hasil rekayasa manusia. Jadi, pada awalnya, ini anggrek bulan putih biasa. Ini anggrek bulan putih biasa, kemudian diberi warna dengan injeksi atau sunika. Jadi, vari akan tunjukkan bagaimana menginjeksi untuk warna anggrek bulan ini. Kampun Fahri akan dijelaskan tiga cara untuk menghasilkan anggrek bulan dengan warna yang tidak lazim. Yang pertama adalah bunga potong. Jadi, tangkai bunganya dipotong segini, dijadikan bunga potong. Kemudian, kita siapkan larutan pewarna di dalam fas bunga. Kemudian, potongan bunga tadi, ujung tangkainya, yang kita rendam di dalam fas berisi larutan pewarna tersebut. Nanti dalam beberapa hari, bunganya akan berwarna sesuai dengan pewarna yang kita gunakan. Tapi itu untuk bunga potong. Jadi, hanya bisa bertahan beberapa hari atau beberapa minggu. kemudian yang kedua adalah dengan irigasi larutan pewarna. Jadi, dengan mengiram anggrek bulan yang sedang kuncup, kita siram secara berlahan-lahan, secara setiap hari, kita siram dengan larutan pewarna. Nah, nanti anggrek bulan ini akan menyerap air yang kita siram beserta pewarna yang kita larutkan, sehingga memenuhi jaringan tanaman dan akan menghasilkan warna yang kita gunakan untuk menyiram tersebut. Misalnya, biru ya biru, kemudian hijau, biru ya hijau. Nah, ini akan membutuhkan proses yang cukup lama dengan sistem irigasi warna ini. Karena anggrek menyerap air itu sedikit apabila dia dalam keadaan normal atau sehat seperti biasanya. Jadi, nanti akan diserap sedikit demi sedikit masuk ke jaringan tanaman, kemudian pigment warna dari pewarna tersebut akan masuk ke bunga. Nah, pigment warna tersebut juga nanti akan masuk ke jaringan daun, akar, batang, dan semua bagian tanaman, terutama bunga. Jadi, baru akan terlihat. Nah, yang ketiga, ini seperti yang dilakukan ini adalah dengan injeksi atau suntik. Ya, coba sekalian. Jadi, ini tadinya anggrek bulan ini, kemudian disuntik atau diinjeksi dengan larutan pewarna, sobat bisa lihat di bagian sini, dia disuntik di bagian sini. Kalau kita diinjek, dia akan membekas di tangan. Jadi, kita membekas di tangan, dan ini kelihatan ada beberapa pewarna yang tumpah atau blazer-blazer. Nah, ini akan menindalkan bekas biru ya. Kemudian, pewarna ini juga akan masuk ke jaringan tanaman yang lain, jadi bisa masuk ke ujur akar, bu, yang akan menjadi berwarna biru. biru. Masuk ke dalam daun. Bukit. Bukit biru ya. Ini terlihat biru-biru disini. tapi ini udah kering dan yang hijau yang hijau apakah dia bisa lumpur tekan udah kering ya tapi tadinya bisa ya karena ini udah kering dia disunjuk disini diindeki disini untuk warnanya dengan menghasilkan warna hijau jadi karena ini dari suntikan dengan zat pewarna sehingga warna biru pada anggar kulan ini tidak permanen atau temporary jadi nanti bunga selanjutnya kalau dia bertahan berbunga lagi bunga selanjutnya tetap putih karena ini hanya sementara nanti zat warna ini akan dibuang oleh tanaman kankrek ini berfotosintesis kemudian zat warna ini dia merasa ada benda asing di dalam tumbuhnya sehingga akan diproses dan dibuang jadi bunga selanjutnya akan berwarna putih kemudian resiko lain dengan menyuntikkan warna seperti ini seringkali bunga yang belum mekar atau kenopnya ini gagal karena kita tidak tahu kandungan pewarna yang digunakan itu apakah berbahaya bagi tanaman atau menghambat pertumbuhan tanaman sehingga tanaman atau anggreknya bunganya tidak bisa mekar sempurna jadi ada penop yang gagal panen atau gagal mekar ini juga ada yang gagal mekar jadi untuk menghasilkan anggrek warna biru itu memang butuh persilangan yang lama sehingga orang-orang ingin mendapatkan anggrek biru dengan memberikan pewarna seperti ini coba sekalian dan ini tidak permanen jadi ya oke lah untuk pajangan sementara gitu untuk lucu-lucu gak masalah tetapi yang kami khawatirkan adalah penjual yang natal mengatakan bahwa ini anggrek biru dijual dengan harga tinggi karena ini dijual dengan harga di atas rata-rata anggrek bulan pada umumnya anggrek bulan putih biasanya harganya seratus lima puluh sampai dua ratus ribu ya anggrek bulan berorana biru ini dijual sampai dengan angka tiga ratus ribu rupiah dan itu sah-sah saja yang penting kita komunikasikan kepada pembeli bahwa ini warnanya tidak asli maksudnya warnanya hasil suntikan jadi nanti bunga selanjutnya itu berwarna kembali putih tidak akan berwarna sama seperti ini karena nanti zat warna akan hilang dicerna oleh tanaman jadi kesimpulannya anggrek berwarna biru yang kemarin atau hijau ini bukan pigment asli bukan warna asli dari anggrek bulan ini tetapi hasil suntikan atau infus untuk menghasilkan anggrek berwarna biru jadi tidak masalah kalau untuk keindahan kemudian untuk hadiah untuk orang-orang tercinta yang penting dikomunikasikan kepada pembeli bahwa ini hasil pencampuran dengan tangan manusia dengan memberikan warna yang tadinya warna dasarnya putih menjadi berwarna yang tidak lazim seperti ini jadi kemungkinan kemungkinan besar bunga selanjutnya akan kembali putih dan ada resiko kematian anggrek bulan ini setelah selesai berbunga karena dia diberikan pewarna buatan yang disuntutkan ke dalam jaringan tubuhnya sehingga ada resiko bahwa zat pewarna ini tidak cocok dengan jaringan tanaman sehingga tanamannya bisa saja mati jadi ya kita anggap saja anggrek bulan biru ini adalah anggrek bulan sekali bunga sekali panjang dan habis itu udah ya jangan berharap lebih karena ada resiko kematian pada anggrek bulan ini karena belum tentu zat pewarna yang disuntutkan ini cocok dengan jaringan tanaman atau belum tentu bisa dicerna atau diolah di dalam jaringan tanaman bisa jadi membahayakan bagi tanaman ini jadi sobat sekalian saat hari untuk hati-hati dalam berbelanja tanaman berbelanja terutama anggrek yang berwarna tidak lazim tanyakan kepada penjualnya carilah penjual yang jujur biasanya penjual yang jujur akan mengkomunikasikan dengan baik oh ini tanamannya masih bersuntikan jadi warnanya tidak permanen dan juga selanjutnya tidak akan seperti ini dan kemudian ada resiko kematian pada anggrek bulan sudah tidak penasaran ya tentang anggrek bulan diri untuk pembahasan lebih detailnya sobat bisa lihat video kari sebelumnya kalau tidak salah di tahun 2019 tentang anggrek berwarna biru tentang anggrek berwarna biru linknya ada di bawah di kolom deskripsi kari sertakan linknya untuk memudahkan sobat sekalian membuka kembali atau mungkin yang belum nonton bisa melihat ulasan kari tentang anggrek bulan berwarna biru jadi ini dia anggrek berwarna biru tidak masalah dijual ke konsumen asalkan dikomunikasikan apabila konsumen mau menerima bahwa ini hasil suntikan dan bunga selanjutnya berwarna putih dengan harga segitu mereka oke tidak masalah tetapi apabila mereka tidak jadi membeli karena bukan warna aslinya ya juga tidak masalah karena konsumen mempunyai hak untuk mencari barang yang sesuai dengan yang dia inginkan atau yang dia ekspektasikan ini adalah penjual yang baik dengan memberikan penjelasan sedetail-detailnya tentang barang yang kita jual semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih